Puluhan kendaraan roda 2 ditangkap patroli Polres Muara Enim dalam aksi balap liar. Patroli dilakukan untuk menekan kasus COVID-19. Polres Muara Enim dalam penekanan penularan klaster baru COVID-19 saat perayaan lebaran mengadakan patroli keliling dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Dalam patroli keliling Polres berhasil mengamankan puluhan pemuda yang akan melakukan aksi balap liar di jalan protokol Kabupaten Muara Enim. Kami melaksanakan kegiatan patroli di seputaran wilayah Muara Enim dan sekitarnya dalam rangka mengantisipasi kalau ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan takbiran ataupun juga antisipasi balap liar. Puluhan kendaraan roda 2 yang terjaring dalam aksi balap liar ditilang dan diperiksa kelengkapan kendaraannya serta diberi pengarahan agar tidak mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan. Untuk menghindari penyebaran COVID-19 mengingat kecamatan Kota Muara Enim masih berstatus zona merah. Rostom, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.